Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di mata kuliah yaitu anasis perancangan dan sistem informasi Kita akan membahas yaitu mengenai normalisasi data Yang di pertemuan 10 sudah saya share Nah, sekarang di pertemuan 12 ya Saya akan membahas mengenai normalisasi data Yang di pertemuan 11 itu memang saya sengaja ya Tidak memberikan materi atau video perkuliahan ini Oke, akan bahas yaitu mengenai normalisasi Normalisasi sebuah teknik dalam logikal desain sebuah basis data Yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik Jadi normalisasi ini adalah teknik penyusunan pengelolaan di database Yang database itu tentu saja nanti di fieldnya Nah, kalau bahasa kemarin adalah IRD yaitu atributnya Nah, secara implementasi adalah fieldnya Berhubungan dengan fieldnya Yang itu tentu saja masuk ke dalam tabel Jadi database itu Di dalamnya adalah tabel Dan di dalam tabel itu tentu saja ada fieldnya Nah, jadi kita akan mengelompokkan ya Di normalisasi itu adalah mengelompokkan Dari hubungan-hubungan dari tabel-tabel itu Yang menjadi baik Yang tanpa adanya pengulangan Yang itu dijadikan yaitu kemudahan Untuk membaca di sebuah database Yang efeknya juga adalah Berkaitan dengan data Ya, alur si data tersebut Nah, tujuan normalisasi adalah Menghilangkan kerangkapan data Kemudian mengurangi kompleksitas Dan untuk memudah pemodifikasian data Nah, ini adalah tujuan normalisasi Ya, saya ingin lagi ketika datanya banyak Kemudian datanya itu sama Kemudian masuk di field Di field ya, di tabel Nah, itu bisa mengakibatkan juga Kebanyakan ya Boros penyimpanan Gitu Dan Tidak begitu adanya penyederhanaan Ya, dan tentu saja Disitu unsulit Ya, untuk pemodifikasian data Yang Pemodifikasi data ini juga berhubungan Ya, rat langsung dengan Pemograman Walaupun kita disini Di ranah Database Tetapi tentu saja Di Padahal yang pemograman Database itu pun Dipergunakan Jadi, database itu Dipanggil ya Di pemograman Ya Dan Ketika misalkan Database itu Apa sulit dimodifikasi Ya, tentu saja Akan Memberikan kendala Untuk Nanti Pengembangan Ya Apa di Si program tersebut Atau Di Pengembangan juga Di database-nya Sestormalisasi Kita diuraikan dalam bentuk Tabel Selanjutnya di analisis Dan dalam persyaratan Untuk ke beberapa tingkat Jadi, saya bahas Yang semuanya Bahwa Itu ke Tabel Ya Cara Infomentasinya Ya Yang Digunakan Nah Tahapan normalisasi Itu ada beberapa Yaitu ada 1NF Ada 2NF 3NF BGNF 4NF Dan 5NF Jadi, memang normalisasi ini Adalah Apa Tahapan-tahapan Gitu ya Dimulai dari Yang sudah Berkriteria 1NF Ya Kemudian dilanjutkan Ketika 2NF itu dilakukan Dia harus Ada persyaratan Harus memenuhi 1NF Gitu ya Nah Jadi Tahapan normalisasi ini Ya Memang Harus dilakukan Dari awal Gitu ya Nggak Langsung Lompat Misalkan 1NF Ya langsung Ke 3NF Atau langsung Tidak Sama-sama 1NF Langsung ke 3NF Tidak Seperti itu Tetapi Memang dari tahapan 1NF 2NF 3NF Dan seterusnya Nah Ini adalah Apa Sedikit Ya Bagaimana Apa Penjabaran Ya tahapan-tahapan Normalisasi Jadi dari bentuk Tidak normal Ya Menghilangkan Perulang grup Kemudian Jadi 1NF Nah 1NF ini Kita melakukan Dalam menghilangkan Ketergantungan dari Parsial Kemudian Kita Melanjut Ke 2NF Adalah menghilangkan Ketergantungan transitif Kemudian Lanjut Ke 3NF Adalah menghilangkan Anomali-anomali Hasil dari Ketergantungan fungsional Kemudian Lanjut Adalah Bentuk Normal Boy Sikot Ya BCNF F BCNF Itu menghilangkan Ketergantungan Multi Value Kemudian Bentuk Norma keempat Yaitu Jika ada Dekomposisi Kemudian Tabel Maka Dekomposisi Harus Dijamin Aman Ya Seles Join Dekomposition Artinya Setelah Tabel Terus diuraikan Dekomposisi Menjadi Tabel-tabel Baru Kemudian Terpeliharanya Ketergantungan Fungsional Pada saat Perubahan Data Kemudian Tidak Melanggar WC Code Normal Form Ya BCNF Akan di jelasan Kemudian Oke Normalisasi Jika kriteria Ketiga BCNF Tidak dapat Terpenuhi Maka Paling tidak Tabel tersebut Tidak melanggar Untuk normal Tahap ketiga Kemudian Relasi Tidak normal Nah Ini contoh Ini relasi Tidak normal Nah Kita lihat Misalkan Disini ID Personilnya Tanggal lahir Dan Kemudian Disini Tidak adanya Efesiensi Ya Kenapa Karena Tentu saja Disini Bisa Kita Uraikan Masuk ke Relasi normal Bahwa Ini Tinggi Barat Rambut Hitam Yang Didefinisikan Sebagai Warna Rambut Itu Dijadikan Field Ya Field Ini adalah Kolom Seperti ini Dimana Disini Apa Ini adalah Implementasi Ini adalah Implementasi Yang Memang Ada di Tabel Seperti itu Kalau Misalkan Kita Implementasikan Ini Ke dalam Tabel Akan Sulit Jadi Bentuknya Adalah Dibuat Sebuah Field Seperti Ini Dan Tabel Universal Sebuah Tabel Yang Merangkum Semua Kompok Data Berhubungan Bukan Berhubungan Tabel Yang Baik Ya Ini Tabel Universal Function Definition Adalah Apa Disini Contoh A B A Dan B Adalah Atribut Dari Sebuah Tabel Berarti Secara Funksional A Menentukan B Ya Atau B Tergantung Pada A Nah Disini Ada Kuncinya Ya Jadi Masuk Ke Permit D Fungsi Dividendi Ya Disini Dari Tabel Nilai Ya Contoh NRP Ke Nama Mahasiswa Untuk Setiap Nilai NRP Yang Sama Maka Nilai Nama Mahasiswa Juga Sama Gitu Kemudian Nama Mata Kuliah NRP Nilai Huruf Karena Atribut Nilai Huruf Tergantung Pada Nama Mata Kuliah Secara Bersama Sama Dan Nama Mata Kuliah Dan Nama Sama Salam Ya 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 Lapa Bu Lagi Bikin Video Pembelajaran Ada Apa Ya Maaf Ini Buat Pembelajaran Buat Kuliah Maaf Ya Oke Karena Atribut Nilai Huruf Tergantung Pada Nampa Mata Kuliah Dan NRP Secara Bersama Sama Dalam Arti Lain Untuk Nama NRP Yang Sama Makan Huruf Juga Sama Oke Itu Anil Betuk Betuk Normal Ya Nah Untung Saja Ya Nah Ini Adalah Penifisian Secara Detail Ya Untuk Normal Pertama Jadi Tidak Adanya Atribut Multi Value Jadi Tidak Adanya Contoh Misalkan Nama Yang Sama Gitu Ya Jadi Memiliki Nilai Yang Banyak Jadi Sama Gitu Jadi Fungsi Dari Normalisasi Ini Ya Adalah Memang Intinya Tidak Adanya Pengulangan Ya Seperti Itu Nah Itu Saja Dibuatlah Atribut Kunci Gitu Ya Contoh Misalkan Nama Mahasiswa Bisa Hampir Sama Gitu Ya Nah Tetapi Untuk Memberikan Unique Atau Pembedaan Ya Yaitu Menggunakan Misalkan NIM Nomor Induk Mahasiswa Atau NRP Gitu Ya Yang Itu Nanti Apa Mahasiswa Ya Hanya Satu Ya Dengan Apa Ketergantungannya Atau Apa Penentunya Adalah Di NIM Contohnya Ya Yang Itu Tidak Bisa Sama Karena Nanti Akan Nomor Unique Jadi NIM Itu Kan Memiliki Angka Yang Unique Berbeda Antara Mahasiswa Satu Dengan Mahasiswa Yang Lainnya Dan Tidak Dapat Dibagi Bagi Lagi Udah Hanya Satu Saja Seperti Itu Ya Jadi Memang Untuk Yang Satu NF Ini Intinya Nanti Saya Rasi Tugasnya Sampai Tiga NF Gitu Ya Nah Utamanya Adalah Disini Mahasiswa Paham Mengenai Satu NF Dulu Gitu Itu Saja Satu NF Dulu Nanti Dua NF Tiga NF Jadi Saya Lihatnya Sebenarnya Dulu Gitu Ya Nah Contoh Misalkan Adalah Mahasiswa Gitu Ya Nah Kita Bisa Lihat Ya Disini Adanya Sebuah Penjelasan Gitu Ya Ada Penjelasan Misalkan Apa Hobi Gitu Ya Hobi Disini Apa Adanya Sebuah Pendetal Detail Misalkan Hobi Satu Apa Gitu Ya Hobi Dua Itu Apa Ya Hobi Tiga Itu Apa Atau Selanjutnya Gitu Ya Contoh Misalkan Seperti Alamat Jadi Ada Database Yang Memang Biar Nanti Programnya Juga Lebih Apa Efisien Gitu Contoh Adalah Misalkan Apa Di Alamat Dia Itu Dibagi Misalkan Jalan Atau Misalkan Kampung Gitu Atau Misalkan Penampurman Apa Gitu Ya Terus Nanti Dipisa Lagi RT RW Kemudian Kelurahan Kemudian Kecamatan Kota Atau Kabupaten Itu Nanti Supaya Di Dalam Programnya Bisa Menentukan Oh Ini Misalkan Kampung Apa Oh Ini RT Berapa RW Berapa Gitu Ya Nah Itu adalah Contohnya Misalkan Yang Di Dalam Syarat Ya 1 NF Oh Maaf Ya Disini Tidak Memiliki Syarat 1 NF Nah Jadi Disini Juga Langsung Ya Misalkan Si NF Ini Hobinya Hobinya Apa Gitu Kemudian Contoh Kedua Adalah Composite Jadwal Kuliah Dimana Nilai Pada Atribut Jadwal Berisi Wantara Hari Dan Jika Asumsi Hari Dan Jam Memegang Penting Dan Sistem Data Maka Atribut Jadwal Perlu Dipisah Sehingga Menjadi Jadwal Hari Dan Jam Nah Kemudian Normulasi Kedua Adalah Sudah Memenuhi Dalam Bentuk Normal 1 NF Semua Atribut Bukan Kunci Hanya Boleh Tergantung Ya Tanda Funksional Dividensi Jadwal Jadwal Pasial Maka Atribut Tersebut Harus Dibisah Pada Tanda Yang Lain Jadi Tidak Kalau Misalkan Ketua Pasial Itu Dibisah Ya Nah Contoh Ini Ya Tapi Tidak Termasuk 2 NF Ini Bukan 2 NF Jadi 2 NF Ya Di Defendensinya Di Sini Adalah Apa Dibuat Sebuah Tabel Ya Ada Tabel Nilai Tabel Mahasiswa Tabel Mata Kuliah Ya Jadi Yang tadinya Misalkan Tabelnya Ada Satu Yang Dibuat Misalkan 2 Disini Ada Tabel Nilai Yang Terus Saja Ada Mahasiswa Jadi Terus Saja Harus Adanya Sebuah Apa Forenski Ya Yang Masuk Ke Tabel Lainnya Seperti Ini Tabel Nilai Nah Jadi Kalau Di Tabel Mahasiswa Mahasiswa Adalah Sebagai Permiriki Tapi Di Ini Istilahnya Forenski Tapi Di Tabel Nilai Jadi Permiriki Hanya Istilahnya Saja Dia Adalah Forenski Nah Jadikan Tentu Saja Mahasiswa Yang Berapa Mata Kuliah Kodanya Kemudian Nilai Nilainya Apa Misalnya Gret Yang Huruf Kemudian Tabel Mahasiswa Ada Apa Ada NRP Nya Nama Mahasiswa Kemudian Ada Alamat Tabel Tabel Mata Kode Kuliah Nama SKS Ini Berkenal Mata Kuliah Jadi Tidak Ada Yang Tergantungan Sudah Berada Dalam Bentuk Normal Kedua 2NF Nah Diolah Di 3NF Tidak Ada Ketergantuan Transitif Dimana Atribut Bukan Kunci Tergantung Pada Atribut Bukan Kunci Lainnya Jadi Dimana Atribut Itu Bukan Kunci Nah Disini Kita Lihat Bahwa Yang 3NF Tidak Tersebut Dibuat Menjadi Mahasiswa Ada ANRP Nama Naman Jalan Telepost Contohnya Nah Tetapi Memiliki Ketua Sudah Siap Tidak Sebenarnya Masih Ada Lagi Bentuk Nain Sudah Siap Tidak Tapi Bisa Kalau Mereka Kunci Lagi Misalkan Untuk Ke NBCF Atau Terus Lanjut Ke 4NF Kemudian Ke 5NF Nah Ini BCNF Adalah Bentuk Menjana Terpenuhi Dalam Sebuah Tabel Jika Untuk Setiap Fungsan Depedensi Terhadap Setiap Atribut Atau Atribut Dalam Bentuk X Maka X Adalah Super Key 4NF Terpenuhi Dalam Sebuah Tabel Jika Memenuhi Bentuk BCNF Ini Contohnya 5NF Penuhi Jika Tidak Dapat Memiliki Sebuah Last Stik Menjadi Tabel Yang Lebih Kecil Studi Kasus Penormalisasi Data Untuk Menurut Hasil Yang Paling Normal Maka Proses Penormalisasi Dimulai Dari Normal Pertama Yang Jadi Normal Pertama Dulu Yang Harus Diproses Tabel Di Atas Memang Grup Berulang Nomor Pegawai Kemudian Nama Pegawai Kelangan Besar Gaji Normasi Pertama Disini Dibuat Di Penuhi 1 Penuhi Penuhi 2 Penuhi Penuhi 2 Penuhi Dipecah Disini Ada 2 Tabel 3 Tabel Jadi Disini Ada Tabel Proyek Dan Tabel Pegawai Dipisah Dulu Tetapi Disini Ada Relasinya Tabel Proyek Dan Pegawai Jadi Kita Lihat Disininya Kita Buat Ada Pemisahan Gitu Ya Ada Proyek Dan Ada Nomor Pegawai Gitu Ya Nomor Proyek Dan Nomor Pegawai Nah Nah Di situ Ada Relasi Nanti Proyek Dan Pegawai Jadi Di Nomorasi Keduanya Ada 3 Tabel Gitu Ya Satu Tabel Mendefinisikan Gitu ya Biar Biar Tadi Disini Sudah Dibahas Adalah Apa Refield Ya Mana Yang Tergantung Pada Nomor Proyek Dan Nomor Proyek Nah Disini Kan Ada Dua Tabel Yang Dibuat Ada Tabel Proyek Dan Tabel Pegawai Gitu Ya Kemudian Ada Relasi Tabel Proyek Pegawai Ada Relasinya Hubungannya Jadi Ketika Misalkan Si Pegawai Ini Proyeknya Yang Mana Berarti Ada Relasi Kalau Tidak Ada Relasi Tidak Bisa Nyambung Tidak Bisa Misalkan Memanggil Si Apa Data Tersebut Misalkan Si Pegawai Ingin Memanggil Si Proyek Nah Itu Harus Adanya Relasi Proyek Dan Pegawai Ini Mungkin Biar Ada Jelas Tadi Di Atas Kurang Begitu Jelas Nah Disini Saya Kepengen Karena Tugas Ini Kan 3 NF Jadi 1 NF Itu Seperti Apa 2 NF Itu Seperti Apa Nanti 3 NF Nah Nomorasi Ketiga Tabel Di atas Masih Terdapat Masalah Bahwa Besar Gaji Tergantung Kepada Golongannya Padahal Disini Golongan Bukan Merupakan Filt Kunci Artinya Kita Harus Memisahkan Filt Non Kunci Golongan Dan Besar Gaji Yang Tergantung Secara Farsial Kepada Filt Kunci No Pegawai Untuk Menghilangkan Ketekanan Transitive Nah Disini Ada Tabel Proyek Tabel Pegawai Tabel Golongan Tabel Proyek Pegawai Jadi Disini Si golongannya Dipisah Dari Si Pegawai Jadi Tidak 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 Tergantung Pegawai Jadi Dibuat Golongan Ini Dijadikan Filt Sebuah Primary Tidak Golongan Itu Si A Yang Besar Gajinya 1 Juta Dan Sebagainya Seperti Itu Yang Kita Lihat Disini Sebenarnya Sama Ini Sama Dari 2 NF Hing 2 NF Jadi Tinggal Ditambahin Saja Biar Tidak Tergantungan Gitu Ya Tidak Ambil Golongan Oke Ini Setidak Membahas Silahkan Ini Kerjakan Dari 1 NF Sampai 3 NF Ya Mudah-mudahan Bisa Dipahami Ya Meskipun Saya Juga Menjelaskannya Ya Penuh Keterbatasan Kekurangan Ya Dan Kesalahan Ya Dan Ya Mudah-mudahan Juga Bisa Dipahami Ya Mungkin Nanti Setelah Ini Ya Normalisasi Saya Nanti Perlu Adanya Zoom Ya Atau Google Meet Ya Mungkin Kita Nanti Implementasi Di Oke Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Dis propia Kon Nanti